Naiknya harga tiket pesawat yang dilakukan pihak maskapai membuat jumlah penumpang untuk kapal laut mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan kenaikan tersebut mencapai 100%. Berbeda dengan hari biasanya, di mana jumlah penumpang yang turun maupun yang berangkat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar mengalami peningkatan drastis. Bahkan, sejak beberapa hari ini, suasana di terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang akan bepergian dengan menggunakan kapal laut mulai membludak. Meningkatnya jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini disebabkan harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan sangat fantastis dari tahun sebelumnya. Hingga warga mengaku lebih memilih menggunakan kapal laut yang harganya bisa dijangkau dan bisa membawa sejumlah barang bawaan. Sementara itu, tingginya permintaan jumlah penumpang untuk kapal laut sejak pekan kemarin membuat pihak PELNI mengaku senang. Pasalnya, pendapatan di pelayaran Indonesia turut mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang PT PELNI Makassar, Edward Tobing, di mana peningkatan jumlah penumpang saat ini sudah mencapai 100%. Nah ini kemarin 1.800, bagi kita sih berkah, tapi dalam artian untuk penghasilan kita, bukan masyarakat yang berpergian juga akan kesulitan juga. Sejak beredarnya harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan, warga pun lebih memilih menggunakan kapal laut sebagai alternatif lain untuk pepergian antar provinsi.